Hai guys udah lama banget ya kita nggak pernah sharing-sharing dan cerita-cerita aku tuh banyak banget dapet chat dan DM dari kalian Ci lanjutin dong cerita horornya pengalaman horornya jadi hari ini aku akan sedikit cerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyain ke aku lewat chat atau DM tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku ya Oke jadi aku akan ngebahas pertanyaan kalian yang cukup banyak sih masuk dan kebetulan memang aku punya pengalaman pribadi tentang hal itu Terus banyak juga dari kalian yang nanya di situ indigo ya sebenernya aku nggak merasa seperti anak indigo yang mungkin bisa dibilang tuh hanya sedikit lebih peka aja sih dibandingin yang lainnya mungkin lebih seperti itu aja Oke jadi pembahasan hari ini aku membahas tema yang cukup menarik jadi banyak yang nanya maku Cici percaya nggak sih dengan adanya kembaran dalam kutip ya makhluk halus gitu ya yang menyerupai kita nah sebenarnya ini boleh kalian percaya atau enggak tapi menurut aku pribadi dan menurut pengalaman aku ya itu benar ada sih kalau menurut aku gitu karena aku beberapa kali mengalami dan juga ada orang-orang sekitar aku yang mengalami hal tersebut contohnya dari waktu kecil waktu kecil itu kan Papa aku tuh buka praktek di depan rumah di garasi rumah gitu terus di garasinya itu kita bikin warung lah warung kecil ya jual sembako ada apa sih kayak gula beras gitu-gitu lah macem-macem Nah saat itu ada salah satu tetangga kita yang udah kayak saudara sih sebenarnya udah kayak saudara nah dia yang kadang bantu jagain warung tuh sif-sifan gitu itu posisinya itu sore sore sekitar jam lima mau jam enam jam lima antinya masih masih agak terang sih itu aku SD SD sekitar kelas lima atau kelas empat ya kalau nggak salah nah posisinya waktu itu aku lagi dalam sebenarnya aku lagi dalam biasa kan kalau anak kecil umur-umuran segitu sudah disuruh mamanya mandi gitu jadi aku udah dalam dalam rumah nggak keluar rumah terus tiba-tiba nih yang jaga warung ini dia lagi asik denger radio jaman dulu kan denger radio gitu handphone juga gak kayak sekarang jadi denger radio masih terus coret-coret gambar-gambar gitu terus tiba-tiba dia ngeliat aku dia ngeliat aku lari-lari depan rumah jadi memang pekarangan rumah itu ya cukup bisa untuk lari-lari lah ada tanaman pohon belimbing dan sebagainya gitu kan jadi aku lari-lari disitu terus aku ngintip-ngintip ke garasi lagi depik itu dia memanggil dep ngapain masuk gitu karena aku posisinya masih kecil dong untuk rumah itu dia takut-takut main di jalan gitu terus aku masih lari-lari sini katanya nggak berapa lama aku lari-lari keluar katanya jadi keluar jalan raya terus nggak lama jadi pintu garas pintu garasinya kan di dalam di luar tuh ada pintu pagar lagi jadi aku keluar pintu pagar terus aku ngintip-ngintip dari luar pagi ke dalam ke dalam gitu terus aku ngintip gitu katanya udah ngintip terus dia nyamperin dep sini katanya udah jangan main di jalanan nanti dimarahin katanya gitu kan dimarahin papi masih mami katanya gitu terus katanya nggak lama aku lari jadinya aku lari masuk aku lari ke ya ada salah satu pohon lah gitu ibaratnya aku lari kesitu dan waktu dia nyamperin boom ilang aja gitu jadi di pohon itu hilang aja dia sebenernya kaget juga kan ah perasaan aja apa gimana ya hilang kemana nih anak sembunyi dimana nggak lama dari situ aku keluar aku keluar posisi aku habis mandi aku mau main di depan gitu ngobrol-ngobrol loh terus dia bilang bukanya tadi di sini enggak aku bilang aku dari tadi di dalam terus dia cerita lah ya udah aku diam aja karena menurut aku ya memang itu apa ya bisa dibilang tuh kayak banyak yang ngejagain lah yang ngejagain kita juga lah ibaratnya gitu itu udah satu kejadian terus pernah lagi kejadian itu pada saat aku udah di PBSI itu libur lebaran kalau nggak salah libur lebaran jadi memang posisi semua asrama kosong nggak ada orang libur bener-bener libur semua aku pun lagi di rumah tante aku di jengkaren aku lagi nginep ke situ terus nggak berapa lama sore sore itu ada salah satu staff di PBSI yang memang udah deket banget sama aku terus dia WhatsApp dep ngapain ke PBSI katanya maksudnya gimana aku bilang iya ngapain ke PBSI kan pada libur ngapain nginep di PBSI aku bilang enggak aku ada di Cengkareng ah serius yang bener dia bilang gitu terus aku bilang iya bener emang kenapa terus dia cerita lah jadi malam memang di posatpam itu kan ada posatpamnya jadi kalau kita masuk itu kita bisa ketantau siapa yang masuk siapa yang nganterin nah kebetulan memang dulu pada saat itu semua ya senior aku udah pada beli mobil masing-masing lah mobil pribadi sedangkan aku nggak beli memang aku karena satu aku pikir aku jarang keluar juga terus juga nggak yang penting-penting banget lah nggak kebutuhan penting jadi aku lebih sering itu kalau weekend pulang aku naik taksi atau aku naik mobile apa gocar atau dan sebagainya yang seperti itulah yang online-online dan kebetulan memang aku cuman aku yang paling sering naik itu gitu karena yang lain kebanyakan bawa mobil pribadi nah saat itu so udah agak malam kok itu sekitar jam setengah 8 kayaknya masuklah mobil taksi salah satu mobil taksi yang memang aku sering naik taksi itu gitu Hai pas dibuka kaca akan ditanya pangan ter siapa terus yang waktu saat paman ke dalam kaca dan itu dia ngeliat ada aku gitu dia lihat aku dan itu bener-bener taksi itu jalan ke asrama belakang bener-bener memang ke tempat asrama aku gitu karena kan kalau sepi gitu biasa waktu taksi jalan dibuntutin sama satpamnya gitu untuk bantu aja gitu kan dan bener disitu turun bener-bener turun masuk ke dalam asrama dan taksi itu keluar lagi udah bener-bener keluar lagi aja gitu terus makanya dari itu satpamnya telpon ke salah satu staff yang itu kan dibilang kok tuh ben sih sih non debi kesini kan libur nggak ada latihan orang itu nelfon aku terus nanya aku dibilang deh kok kamu kesini ah salah lihat kali enggak katanya semua satpam bilang itu debi ditanya itu bener-bener debi orang lihat kok lihat dari dalam taksi pun itu debi dan taksi itu keluar lagi nganterin pastinya nganterin siapa non debi dia bilang seperti itu dan posisi itu sebagai aku nggak ada disitu jadi aku tuh ada di cengkareng aku lagi ada di rumah tanahku jadi sebenarnya bisa dibilangnya percaya-percaya tapi itu beberapa kali aku juga alamin juga kayak ngelihat teman-teman aku yang ngirip banget sampai ada aku ajak ngobrol tapi aku enggak tahu kalau itu bukan mereka gitu kayak aku logiskan gigi misalnya teman aku lewat di belakang memang enggak bertubur sapa enggak ngobrol enggak apa tapi itu bener-bener wajah teman aku gitu dan itu memang beberapa kali aku mengalamin sendiri jadi ya percaya nggak percaya sih kalau aku sih percaya gitu tapi ya balik lagi sih ke kalian masing-masing kalau aku sih cuman sharing aja dari pertanyaan kalian gitu yang kemarin kalian tanyain nah oke nanti nextnya aku akan jawab lagi seputar pertanyaan kalian juga Oh ya ada satu lagi pertanyaan pertanyaan kalian tentang si pernah ngasih ngeliat penampakan di pesawat sebenarnya pernah satu kali itu pun juga enggak sengaja jadi itu aku lupa penerbangan mana yang pasti ke Eropa itu lama penerbangan itu lama belasan jam belasan jam dan posisi itu tengah malam aku ingat banget itu kita memang kalau selalu berangkatin kalau ke Eropa banyak tengah malam jadi posisi kita udah selesai bisa dikasih makan segala macem lampu udah dimatiin semua lampu dimatiin semua itu biasa posisi udah tidur aja semua karena itu juga aku mau tidur cuman karena aku duduknya di paling pinggir di kursi paling pinggir tuh aku merasa kok ini pramugari lewat terus gitu dalam mati aku kan padahal enggak ada yang enggak ada yang manggil gitu ya udah aku sambil dengerin pakai headset gitu dengan lagu sambil nonton tahun karena aku belum tanggung ngantuk kan aku nampak tiduran gitu aku lihatlah berapa kali memang mondar mandir-mandir cuman enggak 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 apa ya enggak nyamperin ke penumpang hanya mau apa enggak diam aja cuma mondar-mandir mondar-mandir gitu di di cabin pesawat itu kan di apa di lorong pesawat gitu oke aku sih masih mikir ah ya udah lah biasa aja nggak berapa lama aku pengen ke WC gitu pas dia juga kosong gitu kan WC ah udah lah aku pikir ke WC aja dulu habis tidur gitu tiduran panjang nggak kebelet-kenci nggak ngantri lagi jadi aku posisi lagi mau bangun udah buka sabuknya pesawat pas aku lagi ngerak situ ada-ada si pramugari ini lagi berdiri di lorong deket jadikan dia ngelorong terus disininya ada WC jadi dia berdiri di tengah-tengah gitu kan aku lihat oh dia lagi di situ ya udah aku terus biasa aja gitu kan aku mau pas aku jalan ke arah situ nggak berapa lama dia jalan dan dia nembus ke pintu WC Oke nembus puter balik aku puter balik duduk lagi nggak jadi kencing tidur merem aja pokoknya merem karena aku bener-bener ngeliat itu tembus udah gitu aja memang memang setelah dari itu aku enggak ada lagi tapi aku ngeliat banget pas posisi si pramugari ini jalan dan tembus gitu ya udah akhirnya aku duduk lagi balik lagi duduk ke kursi aku tapi itu menurut aku sih cuman sekali itu aja sih pengalaman aku waktu di pesawat jadi oke untuk next cerita pengalaman apa aja yang pernah aku alamin aku akan bales lagi dari DM kalian aku akan baca-baca lagi dan aku akan lihat pengalaman apa yang pernah aku alamin dan aku akan cerita kalian so jangan lupa untuk like dan subscribe ya ya